Halo 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 tapi habis berarti udah sesuai lah ya betul betul ya jadi sebelumnya gini om aku panggil om aja nggak apa-apa ya jadi gini ya ini juga terjadi udah cukup lama sih gitu dan balik lagi dari awal ini kan memang saya maunya kan kita akan berharapnya kita sama-sama kerjasama Saling bantu, saling naikin exposure Segala macam Tapi memang di perjalanan ini Banyak fraud-fraudnya nih Banyak hal-hal yang Ya saya rasa sih Harusnya gak perlu dilakukan Tapi terjadi Contohnya Yang pertama Ada hal yang Niko lakukan Tapi dia tidak ngomong sama saya Contohnya blok mesin Saya pernah diumpetin Pas jebol itu Saya datang ke bengkelnya Blok mesin mana Disitu Orang bengkel pada gelagang Oh gak ada, gak ada Sampai akhirnya mekaniknya ada yang kecepolosan sama saya Mekaniknya ada di belakang Sedangkan Niko ini ngomong sama saya Blok mesinnya udah dibawa ke Honda Udah dikirim ke Honda Padahal blok mesin itu sama sekali Gak pernah keluar dari bengkel si Yupan ini Itu pertama Dan saya masih tetep diem Saya tetep masih silent In case Dari durasi pengerjaan aja Sudah-sudah tidak sesuai dengan yang dijanjikan Saya sudah pernah minta om Mobilnya di standarin aja Balikin aja gak apa-apa Bener gak? Bener Dan dia sudah mengiakan itu di chat Saya datang dong kesini Mau ngambil mobil Ternyata belum diapapain mobilnya Dan dia bilang Bro ini cuma butuh waktu satu minggu lagi Tolong kasih waktu lah Dan saya juga Di satu sisi saya juga dikejar oleh mobil itu harus Bagaimana cara mobil ini harus jadi duit dong Buat saya gitu kan om Masa saya kan bikin mobil ini kan untuk exposure Untuk menaikkan nama brand-brand yang ada di dalam mobil tersebut gitu kan Seperti itu Dan ternyata mundurnya pun juga lama Satu bulan lebih juga gitu Dari seminggu itu Ditambah dulu Dia pernah janji sama saya mau dibongkar bagian mesin dalamnya Ternyata itu tidak ada dibongkar Tidak ada yang diganti bagian dalamnya Yang kedua Dibilang sama saya mekaniknya sakit Makanya pengerjaannya jadi lama Disitu Ternyata enggak Maksud saya Saya ini orang yang paling enak om Boleh jujur saya Yang penting Yuk kita bersama-sama brand Kita kerjasama Ada kendala apa-apa ngomong aja Kita solving sama-sama Itu yang selalu saya bilang sama Niko Dan sampai terakhir Mesin ini kepasang Saya bilang Oke Lo pasangin mesin itu Tapi tolong make sure Ini kan mesin dari luar negeri nih om ceritanya Entah berantah nih Siapa yang pakai lah Gimana pakainya gitu kan Mesin itu mesin Singapura Rx Jepang Yang kita bahasanya sih Singapura lah Tapi dari Jepang Tapi kondisi bagus Kondisi kalau sekilas Memang kondisi pas beli ya om ya Itu kan kita pasti cek Cek metal Cek air Semua gitu kan Itu kondisi bagus Sepatul Udah nyala pun Udah dicoba semua Gini om Jadi kendalanya adalah Pas naikin mesin ya om ya Jadi kan ini L15B 0-1 Sedangkan yang di mobil kan L15ZF Nah memang setelah konstruksi mirip Kode blok sama Tapi headnya beda om Jadi waktu yang Mau naikin Itu kita belah dulu atas bawah Headnya kita turunin Pakai head yang lama Jadi head yang lama Ini posisi yang di beli mobil Head yang lama Blok yang baru Nah kalau selama proses itu saya buka Saya laporin ke Niko juga Itu bagus nih Tapi dari luar Kita daleman kita gak buka Karena kalau kita buka Otomatis kan metal Ring Gak mungkin kalau kita gak ganti Terus packing set Semua kan kita harus ganti Tapi intinya udah bisa nyala Kalau gitu? Udah normal Nyala normal Tapi normalnya dalam catatan Dengan spek yang adukannya Bukan spek standar mobil bawaan Karena kan beda nih atas bawah Ada bedanya disitu Jadi tenaga otomatis Karena ini lho kom Waktu itu sempat ada upaya Saya bilang sama Aldi sama Niko juga Gimana kalau camnya kita pindahin Ngikutin cam yang si mesin lama Supaya bisa jadi lebih tinggi kompresinya Cuman ternyata gak cocok Akhirnya gak jadi tuh Jadi posisi kita terima Bedanya Mas Aldi terima itu Dibandingkan dengan mobil standar Keluaran pabriknya adalah Kompresi lebih rendah Jadi tenaga mesin juga Jauh lebih rendah sebenarnya Dibandingkan seharusnya Kalau dibilang normal Jauh dari kata normal om Terus sekarang nih Yang lagi problem apa ya? Yang lagi problem dari kemarin itu Adalah baut-baut mesin itu Gak bisa kenceng Baut mesin baut apa? Jadi gini om Ada banyak baut bracket-bracket itu Sebenarnya kan kalau dari saya Pasti di torsi itu om Cuman Pas dipakai Mas Aldi Kayak sekian lantang waktu yang Dua bulan Sebulan gitu Kalian bisa kurang lebih Pada ngendor-ngendor gitu om Oh Saya kira Oh mungkin dari Montir saya Dari teknisi saya Ada kesalahan pas masang gitu Iya Gak dikasih ring Ring gitu gitu Bisa jadi kan om Tapi pas waktu Ternyata udah dipegang sama teknisnya mas Aldi Kejadian itu terulang lagi Oh Tetap Tetap kendor-kendor lagi gitu Ya memang karena secara Dari Ini maksud saya Yang saya bilang normal itu om Normal dalam secara Ya namanya mesin Nyala Gak nyebrang Itu normal Tapi kalau dipakai Seperti Dibandingkan dengan Standar itu jauh Nah getarannya pun beda om Getarannya lebih ada Karena kan yang tadi saya bilang Spek mesin yang sekarang kita dapet ini Bandulnya lebih gede Jadi getarannya emang Lumayan tuh Padahal kalau diomongin Kita secara sistem Tinerja mesin Itu udah maksimal Gitu Bahkan udah sempat di remap lagi Ya Tetap Masih ada getaran itu Cukup lebih gini Oh gitu Terus kalau solusi Yang Menurut Apa Aldi ya Ya Aldi Rasa Ya sama-sama maksudnya Cari win-win solution Kita gak mau beratkan Salah satu pihak Tapi Hasilnya Kita bisa kasih yang Sebaik Nah Ini dia kuncinya om Jadi pas kejadian itu Bulan Januari 2002 Kemarin Pada saat itu Kondisi mobil ini Mobil baru om Kalau misalnya normalnya Kalau saya Dan mungkin Ratusan ribu orang Di luar sana Karena kalau casenya seperti itu Pasti mereka mau ganteng mobil baru Kalau mobil baru sih Saya rasa enggak Kalau saya mungkin Karena kan kesalahannya Bukan kesalahan dari turbonya Tapi kesalahan dari Si buildernya Gitu loh Kecuali Internalnya dia udah ganti Dia sudah mengantisipasi Semua poin nih om Kalau saya sih Bilang ya Kalau namanya Saya kan juga Dari dulu Dari masih budaya Juga sering mengambil Jadi saya tahu Resikonya mobil itu Dia baru Kalau sudah dimasukin ke Banker modifikator Pasti ada Sama satu defect Yang bisa kita hindari Itu juga pernah saya bahas Sebelum kita mulai projectnya om Dan Niko sudah disitu Dia bertanggung jawab 100% Dia yang bilang sama saya Saya sudah pernah bahas Masalah Nanti mobil bisa jebol Enggak ya Kira-kira Oh ya Kemungkinan sih ada mas Aduh ngeri juga ya Ya tapi kita bikin Seaman mungkin lah Tapi kalau emang nanti Kenapa-kenapa Ya nanti saya tanggung jawab lah Karena dia juga cerita sama saya Ada customer dia Mobilnya jebol Dan dia gantiin Gitu kan Dan sebenarnya sih Kalau saya lihat Bukan sebagai Saya menangis Kalau saya bilang sih Si Niko Dia sudah berusaha Nggak mau Namanya ngejebolin mobil orang Pasti nggak mau ya Oh ya betul Nah dia sudah berusaha Cari solusi Supaya Yang tadinya jebol Dia ganti sama mesinnya New van pasang Kalau itu terjadi pada mobil om Om mau Ya Terserang Kalau Kejadian seperti itu Pasti Saya tanya Ini kenapa Ya betul Lalu juga lagi Waktu dulu Waktu kita Mulai masukin Kan masih ada Ada yang saya bilang Ada di fact itu Oh ya betul 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 Makanya tadi saya bilang Pada awal sebelum project Itu sudah pernah saya discuss Sama Niko Sampai Niko ceritain Oh ya dulu gue pernah kok Ada volt kayak gitu Dan dia bertanggung jawab penuh Sama mobil customernya itu Nah sampai Disitulah saya ngerasa safe Ditambah dia bilang Dia mau ganti internal Dari mesin ini Dia mau tambah stand alone Pada mobil ini Supaya si mobil ini Bener-bener bisa dibilang Cukup safe lah Untuk menggunakan turbo Dengan low bar Sampai pada faktanya Yang pertama Dia nggak pasangin stand alone Di mobil ini Dia Iya makanya saya Saya harus menceritakan ini Sama om Maksudnya Sorry tuh saya om Saya bukannya mau Seperti apa Kalau memang saya orang yang Nggak bener Harusnya dari Januari Saya udah Bikin rame sana sini Gitu loh om Cuman yang saya Nggak suka itu adalah Ya seperti yang om bilang Kita kan maunya Semuanya baik-baik aja Dari Januari itu Saya selalu Masih koordinasi dengan baik Sama dia Mobil perusahaan Mobil perusahaan Si apa Pertanya apa HS Airwheel Oh Henry ya Iya betul Saya kenal Ya Silahkan Nggak apa-apa Cuman Itu mobil Beberapa teman saya juga bilang Beberapa teman-teman Di otomatis juga kenal Bilang sama om Makanya saya Sebenarnya saya mau ngomong Niko Ayo kita ngobrol sama bokap Sekalian Biar clear Cuman maksud saya adalah Saya juga mau cerita sama om Bagaimana kondisi perjalanannya Karena balik lagi Mobil ini memang mobil kantor om Tapi diserahkan kepada saya 100% Untuk penggunaan Dan segala macam itu Untuk digunakan sebagai Bahan promosi dari Kantor saya Gitu Termasuk Dengan brand-brand lain Yang berkolaborasi Contohnya adalah Salah-salahnya adalah Dari si SP ini Pas awal itu Karena sih Ketika kita kerja sama seperti itu Sih juga sudah Akan memberikan timbal balik dong Untuk Si bengkelnya Niko Apa nih Selama setahun kita bikin kempen Seperti apa Segala macam Itu sudah saya bicarakan Nah cuman yang saya Agak sesalkan disini adalah Apa yang diomongkan di awal itu Tidak semua terrealisasi Banyak hal-hal yang Ya Maaf ya om Yang tadi saya bilang Bahkan sampai ketika Mobil jebol pun Saya masih Ngomong sama dia Kalau ada apa-apa Butuh apa-apa Ngomong Kayak contoh Menurut dia Dari tampilan luar Mesin bagus Tapi kalau Dari saya pribadi Mending bongkar dalamnya Biar kita benar-benar yakin Bahwa mesin ini 100% clear Sampai terakhir saya tanya Blok atas Apa bagian atas Head atas dibongkar Enggak Yang bekas jebol Enggak Kenapa Mobil bekas jebol itu Pasti ada Something-something ya om Pasti ada Ya minimal Sepercik-sepercik Dua percik itu Pasti ada naik Atau gimana Kan kita gak tau Itu yang gak dilakukan Dan itu yang saya udah minta Sama Niko juga Tolong ya Sebelum mesin naik Dibongkar dulu Kalau Mesti 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 Dengan lentengnya Nah itu kan 5 mobil Udah 5 bulan Udah sama loh Kalau kayak gini ceritanya 10 tahun ke depan Mobil rusak Lo nyalain gua Nah sekarang saya balikin lagi Kalau ini mobil ini Standar dari pabrik Ya om Bermasalah Saya gak akan nyari Niko Saya tinggal datang ke dealer Wey Beng Mobil bermasalah nih Coba Kalau sekarang Mobil itu ke dealer Dealer juga angkat tangan Itu yang pertama Yang kedua Nomor Nomor bloknya Bukan nomor blok Terus Saya mau gimana Saya mau jual mobil Saya jual mobil Saya jual ke orang Saya bilang penipu loh nanti Nomor blok itu Ya memang Pasti Udah berubah Karena Pasti Lebih baru Cuma Yang scene lamanya Gimana sekarang Ada Jadi Waktu itu Kalau yang Dengan Pengingatan saya Yang ada Ungkapan kan Oke Mesin ini Kita ganti dulu Yang penting mobil bisa jalan Nanti begitu Spepat tersedia Mesin itu akan dibuletin lagi Baru pasang mesin yang Standar Standar Jadi kan kalau misalkan kita ke Honda Ini blok mesin kan rusak nih Kita bawa ke Honda yang rusak Terus kita Indennya baru Nanti otomatis Blok lamanya diambil sama Honda Blok baru dibikinin nomor yang sama dengan STNK STNK Gitu Jadi tapi rejectnya ini Hancurnya ini harus kasih ke Honda Untuk dilebut Gitu Nah makanya Waktu itu Sampai akhirnya mesin Masih di saya Hampai sekarang Itu karena ada Yang kayak gitu Ada obrolan yang kayak gitu Bakal dilanjutin lagi Makanya masih di saya Bloknya sampai sekarang Jadi belum Head baru yang gak bisa pakai Itu juga ada di saya Entry wearingnya Semua masih ada di saya Gitu Karena waktu itu ada keputusan Oke nanti bakal dilanjut Gitu Waktu itu sih Kalau Itu yang sepengingetan gue loh ya Kalau gue sih ini Kalau Kalau dari Niko Kalau gue ingetnya begini Pada saat itu Pada saat Jebol Dari masa tadi kan juga minta Biar mobil ini secepatnya bisa jalan Ya kan Karena kan mau dipakai untuk Ya promosi dan sebagainya Gitu kan Karena di Honda pun SC nya gak ada Mereka belum produksi Untuk spare part cadangan Atau kalau ada mobil Kenapa-kenapa lah gitu Akhirnya Waktu itu gue inget Gue masih di rumah Waktu itu Gue telpon Mas Aldi Mas ini gak ada Gini-gini Gini Paling kita Pakai Cepetan Singapura Gitu Akhirnya udah Kondisi gimana Waktu itu nanya ke Juven Juven bilang oke Yaudah akhirnya kita putusin untuk beli Dan yaudah kita Sepakat untuk dipasang Kalau untuk pembicaraan Untuk membulatkan lagi Nah ada sih waktu itu Waduh Oke oke Terus kenapa blog gue diumpetin Kenapa lo nyuruh anak-anak gue bengkel Yuk pengen ngumpetin blog gue Dan lo bilang itu blog lagi di Honda Gak apa-apa sih nih Gue cerita Iya gak apa-apa Mau nanya kan Jadi pada saat itu Gue kan juga nanyain ke Honda Kebetulan Wokap juga ada kenalan Ya cukup baik lah Sama Honda Kita waktu itu ada chat-chatan Ada Kayaknya ada panggungan juga Di grup itu Kita chat-chatan sama mereka Dan mereka bilang Memang belum ada Mereka bilang Memang gak perlu bawa blog Cuman Gue Sebagai Maksudnya Sekarang kan gue tau nih Mas Aldi juga keadaannya Maksudnya waktu itu Ya mungkin lagi marah juga sama gue Anjir bisa sampai jepul gitu Misalnya Gak sih kalau marah Gue beranggapan seperti itu Karena pada saat itu Mas Aldi juga Terus nyecer gue kan Dan gue juga Merasa ya gue harus sama Jawa Ya Makanya gue bilang Seperti itu Gue udah di Honda Padahal ya memang Si Honda gak suruh bawa Makanya itu juga Sebenarnya belum Produksi Oke Kalau lo bilang marah sih Enggak juga ya Nyecer pun gak juga Iya Gitu ya Tansi tadi Yang itu Iya Di mobil tadi Gue tansi Enggak Amor tuh Tadi tadi kita bawa dua Kita bawa bawa dua Iya Papa Iya 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 Udah Oke Di mobil ya Ya udah nanti Ini mbak Situ ketemu Ya Iya Kalau dari Saya om ya Pribadi Bukan mau melepas tangan Atau gimana om Cuman Memang Kalau Segi pandang saya pribadi om Yang diawal akan saya lakukan Yang diawal akan saya lakukan ketika ada Apa ya Misalkan Konsumen datang gitu ya Pen gue mau Mesin gue NA Gue mau turboin Atau sesuatu yang beresiko gitu Misalkan kayak Oh gue mau board up Tapi di luar batas normal Misalkan kan di luar batas normal Ada oversize Ada ukuran gitu kan Iya Gue mau Boat up Sampai Sekian Yang istilahnya bikin liner jadi tipis Jadi mulai beresiko Nah yang pasti pertama kali saya lakukan adalah Mengantisipasi resiko Artinya Ya kayak om bilang bener tadi Namanya kita bongkar mesin Jangan gak usah kita ngomong Sampai Modifikasi lah Namanya mobil Sekali di service aja Baut udah dibuka Bisa ngomongnya nanti Baut dok oli bawa Selek lah Itu udah bisa terjadi Gitu kan Nah Itu yang Saya kira sejak awal Di antara kerjasama ini Ada Ada kesepakatan di sana Jadi Istilahnya kan Masalah ini terhindar lah gitu Oh ini ada resiko ya Kalau ditungguin bisa jebol Nah ini Bakal jadi tanggungan siapa nih 50-50 kah Atau gimana Atau gimana Nah saya rasa sih Jalan keluar yang paling mungkin Sekarang kita obrolin Adalah Dari Mas Aldi Keinginannya gimana Bentar ya Sorry gue potong Ini ada bukti chat saya om Saya nanya Dia bilang lagi nunggu Stang piston dateng Karena dia bilang Stang pistonnya mau diganti Saya tanya Mesin jadi buka Buka harus sih Kalau mau kuat Tapi pada faktanya Enggak om Gitu Lo ceritain deh Gimana ketika lo Diminta dia untuk Bangun turbo Lo kan waktu itu Lu ngasih budget berapa Iya pertama kali itu Ada obrolan Dari siapa Bandung Bandung yang mana Sigrat Alvin Alvin Awalan buka obrolan itu Datangnya dari Alvin Sebelum dari lo Nah Alvin mau obrol sama gue Pen ini ada mobil Honda City Mau dateng Buat Pasang turbo Boleh gak pen Ancer-ancer Ancer-ancer pertama Kayaknya waktu itu Akhirnya juga Ketemu lo juga Akhirnya kita obrolin Iya kan Kita obrolin Oh ini harus pakai Stang sekian Ini sekian Ini sekian Ini sekian Kita keluar Obrolan itu Kalau gak salah Sekitar 70an ya Yang awal Pakai Bupanya dia semua Ya istilahnya kurang lebih Sebitulah Terus Alvin Ngomong lagi Pen budgetnya turunin Agak sekian hari Oke Sekian 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 Sudah dihitungin Sudah di istilahnya Kita udah bikin Kurang lebihnya Kita akan lakukan Ini 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 Balang yang dibutuhkan Ini Ini Estimasi Nah Dari estimasi kedua Gak ada kabar Waktu itu Dari Niko Dari Alvin Belum ada kabar Oh Kata saya Dalam hati kan Oh mungkin Mundur nih Yang mau konsumen Waktu itu Saya belum tahu Konsumen ini siapa Dan artinya Ada kerjasama Atau apa Saya gak tahu Nah Akhirnya Saya datang lagi Itu Kalau gak salah Mobil Udah Terpasang Turbonya Itu Cuman Belum bisa maksimal Jadi Jadi Mobilnya Dalam kondisi Ngebul Gue datang lagi Udah ngebul Nah itu Sempet dong Dua-tiga kali Sebelum itu Sempet Yang gue minta Tawang lo Ngetapin Ngetap Oh iya Minta tolong Ngetap Terus Kita itu Ngepain Kalau bisa Gara-gara Kemarin Banyak referensi Dari Orang-orang luar Orang-orang luar Ada pada bikin Ada city Di perbuang juga Kan ada tuh Di youtube kan Udah mulai ada tuh Kemarin Kita lihat Mereka semua Internal stock Aman Memang Akhirnya Terus Kemarin Fonso-fonso sama lo Gue inget Bisa sih nih Harusnya Cuman Ditinahin Banget Inget Inget banget Dan Busnya Harus kecil Sekali Nah Waktu itu Obrolan kita Abis itu Abis itu Gue bawa Penoli Penolinya Gue bawa Nah Abis itu Kita bubut Nah Dibalikin lagi Pasang Gue inget Gue dateng Udah nyala Ngebul tipis Ya Ngebul tipis Dari turbo Ya betul Loh itu Kalau gak salah Ada juga Siapa Udah sempet Siapa yang Bantu Mas Ucup Ya Udah sempet Dibantuin Mas Ucup Akhirnya Pas gue Temuin Posisinya Turbonya Kebalik Posisi turbo Kebalik Jadi Gue kerjain Waktu itu Kan Ngebalikin turbo Cuman Memang Ada catatan Disitu Kalau Misalkan Akan Dihidupkan Dengan Kondisi Begitu Harus Banget Sudah Di Juning Nah Kejadian itu Berlanjut Dengan mobil Sudah Normal Ngebur Besok Paginya Kejadian Nah Memang Besok Paginya Kejadian itu Malam Kita Udah Sampet Coba Akan Bertigalan Kita Tes Muter Keujung Tapi Dengan catatan Nggak Digeber Abis-abis Karena Turbonya Belum Ke setting Bensin Masih Takwa Banget Itu Jadi Istilahnya Apalagi Pas bus Masuk Itu Udah Pasti Tering Tering Kering Tering 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 Nah Cuman Saya Nggak Tau Kejadian Yang Waktu Itu Saya Ingat Kejadian Saya Bila Besok Kalau Mau Di bawah Jauh Sebaiknya Di Towing Kalau Di bawah Jalan Jangan Sama 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 Menurut saya Banget nih Daripada Kita Ngomongin Hal-hal Yang Udah Lalu Keputusan Kedepannya Lebih Baik Gimana Sama Sama Misalkan Dari Niko Oke Mas Albi Gue Siap Begini Begini Mas Albi Oke Gue Maunya Begini Sampai Ketemu Titik Tengahnya Itu Jauh Lebih Baik Daripada Panjang Panjang Dengan Kejadian Di Belakang Karena Kejadian Di Om Lagi Karena Karena Ya Artinya Kan Kita Udah Berusaha Gak Sampai 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 Kalau Menjadi Dari Gini Kita Cari 10 Solusi Gitu Sekarang Kalau Menurut Albi Gimana Saya Bingung Om Karena Om 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 Beda Sekarang Kalau Bersambung Bersambung Begini Saya Sampai Pendengani Ya 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 Om Ya 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 Udah Yang Mesin Lama Itu Ya Kita Beresin Sampai Beres Semua Kita Pasang Lagi Yaudah Clear Karena Emang Emang Itu Om Itu Memang Goals Cuman Tadi Om Dengar Sendiri Dia Jangan Dibilang Oh Gak Ada Om Kesitu Sih Waktu Dulu Saya Pernah Ikutin Waktu Dia Beli Mesin Bikir Pasang Udah Beres Gitu Oh Simpen Gitu Iya Karena Memang Mesin Barunya Mesin Aslinya Nanti Pasang Lagi Kan Iya Dong Kita Kan Tetap Saya Tetap Ngejar Bagaimana Blok Mesin Tetap Harus Dengan STNK Seperti Gitu Ya Sudah Kalau Emang Begitu Kita Jalanin Mesin Semua Tapi Tolong Saya Minta Waktu Ya Karena Di Sparepart Jadi Memang Ada Sistemnya Juga Masih Inden Tapi Barannya Sudah Tersedia Dia Butuh Waktu Juga Untuk Setelah Kita Masukin PO Itu Dia Butuh Waktu Juga Itu Iya Iya Yaudah Saya Kembali Rihak Aja Kalau Gimas Gak 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 Gerempat Iya Ya Yaudah Jadi Gini Saya Minta Waktu Nanti Saya Empat Tahun Nih Progresnya Sampai Mana Pesen Barangnya Segala Karena Itu Harus Pesen Kan Nanti Sampai Selesai Semuanya Sudah Clear Saya Juga Empat Tahun Lagi Kita Coba Sama Sama Kalau Dari Saya Intinya Yang Penting Kembali Mobil Standar Itu Lebih Dari Cukup Dengan Janji Dia Lama Lama Udahlah Saya Anggap Saya Betul Cuman Ya Saya Perlu Ngasih Tahu Juga Maksudnya Gini Loh Sekali Lagi Saya Sangat Ngargai Om Cuman Kalau Niko Jujur Saya Udah Gak Respek Sama Sekali Karena Memang Banyak Janji Janjin Yang Kosong Contoh Om Ketika Mobil Jebol Dia Nanya Mas Ini Mau Kita Turbo Lagi Bener Nggak Nik Saya Bila Oke Gak Usah Udah Kapok Gue Mau Mobil Ini Buat Cari Duit Buat Promosi Muter Ya Udah Mas Nanti Gue Pasangin Dustech Aja Mas Sebagai Permintaan Maaf Saya Nggak Minta Nih Saya Bilang Oke Nggak Apa Sepikirnya Saya Ya Udah Dia Pasangin Dustech Kerjasama Kita Tetap Jalan Campain Kita Tetap Jalan Cuman Mobil Itu Bedanya Yang Turbo Sekarang Nggak Usah Turbo Tapi Kita Bikin Kencengnya Pake Dustech NA Sampai Beberapa Bulan Selanjutnya Tanya Dia Ngeles Nggak Mau Dan Ini ada Bukti chatnya Semua Sampai Terakhir Dibilang Yaudah Mas Kalau Gitu Gue Bayar 50% D Dan Saya Udah Ya Udah Saya Gak Butuh Itu Nah Makanya Sekarang Alhamdulillah Kalau Misalnya Saya Maunya Saya Udah Gak Mau Berurusan Sama Niko Kalau Bisa Saya Berurusannya Sama Om Aja Tetep Saya Cuma Sebagai Pengawas Ya Maksudnya Setelahnya Om Tau Progres Tetep 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 Saya Nggak Bisa Terus Yang Penting Selama Progres Berlangsung Nanti Kasih Laporan Saya Dan Tolong Mohon Sabar Aja Karena Nunggu Waktu Untuk Ini Nyapaknya Sabar Saya Orangnya Sabar Udah 6 Bulan Menurut saya Ini Kalau memang Udah ada Kesepakatan Yang jelas Di antara Kedua Pihak Ini Enak Ya Dari Saya Sendiri Juga Kalau Misalkan Ada Kurang-kurangnya Di Mobil Itu Tentu Tanggung jawab Saya Masih Ada Jadi Saya Juga Nggak Lepas Tangan Maka Selama Ini Mungkin Mas Aldi Jadinya Lebih Banyak Contekan Langsung Ke Saya Om Terimu Lewat Keniko Waktu Maksudnya Selama Sampaikan Ke Niko Juga Nah Ya Harapan Saya Adalah Dengan Adanya Kesepakatan Sekarang Artinya Kan Ada Hubungan Yang Sudah Kita Mulai Jalin Kembali Untuk Sampai Mobil Ini Prosesnya Selesai Jadi Serah Terima Kembali Yang Bener-bener Oke Ini Dari SP Ini Petang Jawabannya Ini Udah Selesai Yang Ngerjain UPN Ini Nanti Kalau Misalkan Ada Kendala Bisa Langsung Sampaikan Lagi Misalkan Itu Oke Kan Enak Tuh Ada Salam Salaman Judulnya Kalau Selam Ini Untuk Masalah Teknis Kalau Saya Sebagai Pengawas Sampai Nanti Report Nanti Ke Om Juga Kasih Ke Guga Progres Sampai Mana Nih Sudah Ada Omongan Ini Indah Bisa Jadi Dipebaiki Hubungan Kita Selama Ini Jadi Ya Adem Juga Sampai Begini Ya Pokoknya Selama Pesanan Itu Emang Belum Ada Belum Bisa Dateng Barangnya Di Infoin Aja Itu Installnya Di Tetep Bengkel Lo Apa Kita Kirim Ke Honda Tetep Ke UPenn Bebas Maksudnya Saya gini Om Kalau Misalnya Supaya Nih Supaya Nanti Kalau Ada Apa Saya Nggak Perlu Ke UPenn Atau Nggak Perlu Ke Sini Lagi Better Di Honda Jadi Ketika Mobil Itu Keluar Ya Dari Mestidaknya Mereka Tau Oh Ini Mobil Mereka Gitu Itu Gimana Kerajutan Untuk Masalah Itu Gimana Karena Terus Terang Yang Sepengetahuan Gua Kalau Mobil Itu Kena Modif Setau Gue Udah Nggak Diterima Lagi Oke Ya Makanya Kita Sekarang Lagi Mau Progres Mengembalikan Ke Standar Kan Si Mesin Ya Makanya Itu Yang Kita Pastiin Oke Selama Partnya Ori Kalau Saya Bilang U-Pen Masih Sabuk Nanti Dia Plag And Play Nggak Ada Artinya Yang Dirubah Kan Betul Jadi Gini Setelah Semuanya Selesai U-Pen Kita Akan Kebawa Honda Perakanan Saya Pak Tolong checklist Semua Bener Belum Kalau Udah Dia Coba Jalan Oke Ya Sudah Dia Sudah Oke Itu Lebih Solusi Jadi Kan Setelah Itu Kan Kalau Misalnya Tiba Tiba Saya Enggok Di Jalan Ya Saya Enggak Perlu Nyari Upen Atau Siapa Siapa Lagi Kan Gitu Pak Jadi Bawa Ke dealer Udah Selesai Oke Jadi Nanti Setelah Selesai Semua Kita Bawa Honda Yang terdekat Sampai Kenal Honda Yang Disini Kenal Banyak Kenal Itu Lebih Solving Maksudnya Lebih tenang Kepala Benker Kalau Ditunggu Aja Oke Om Siap Berarti Paralel Info Ke Om Sama Paralel Ke Gue Kalau Saya Bilang Emang Itu Kira Berapa Seminggu Pengerjaan Itu Bisa Kurang Lebih Yang Dia Kemarin Di Om Secepat Sebulan Secepat Nah Selama Menunggu Sebulan Itu Ada Yang Perlu Dikerjain Sejauh Kali Segini Kalau Lagi Kita Pakai Terus Takutnya Ada Resiko Lain Yang Maksudnya Supaya Jaga Mobil Itu Tetap Kondisinya Seperti Itu Jadi Bongkarnya Juga Nanti Gak Banyak Macem Macem Ada Yang Perlu Itu Atau Gimana Perlu Diprepare Dibengkel Eupen Sebenarnya Waktu itu Sudah sempet Dicek Itu Sebelum Kejadian Yang Patah Monting Ini Kan Waktu itu Sempat Karena Ada Oli Netes Tapi Sekarang Sudah Ilang Masih Ada Lagi Dikit Dikit Itu Sudah Disial Cuman Yang Waktu Itu Saya Kasih Catatan Mas Aldi Dan Terus Pompil Ini Sekarang Kalau Nih Sampai Udah Nginep Di Tempat Masalah Sebenarnya Gini Masalah Gak Masalah Ini Mobil Operasional Om Ceritanya Sebenarnya Gak Masalah Cuman Ini Mobil Operasional Saya Pak Saya Gak Bisa Lama Lagi Takut Kalau Dipakai Terus Itu Nanti Efeknya Banyak Nerempet Jadi Sebaiknya Kalau Emang Bisa Atau Saya Perlu Ijin Nama Hendra Gak Bapapa Gak Perlu Itu Tanggung Jawab Saya Kalau Saya Perlu Ngerasai Gini Bro Saya Kenal Baik Kok Saya Bilang Emang Kaliannya Begini Kan Dilekam Kita Tau 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 Gak Gak Gini Itu Kemarin Ada Kejadian Apa Yang Oli Bocor Ya Maksudnya Dicek Itu Aja Sama Ganti Yang Engine Monting Yang Bawah Ada Yang Standarnya Ini Yang Standar Ada Yang Punya Mesin Baru Oh Tapi Bukan Punya Gua Oh Ya Ganti Itu Aja Boleh Nanti Gua Liatin Jadi Pas Sekitar 10 Menit Boleh Itu Aja Abis itu Paling Mobil Mau Tinggal Di Bengkel Boleh Boleh Nanti Nanti Pas Masuk Kita Poling Poling White Body Jadi Maksud saya Mencegah Supaya Jangan Ada Itu Merempet Dulu Selama Proses Nunggu Kita Ya Paling Gini Aja Om Boleh Boleh Bocor Sama Engine Monting Merempet 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 Bawaan City Berarti Yang patah City Yang punya City Buset Jangan Yang baru Dulu Ini Ini posisir Ini Udah Disambung Di Last Last Argon Mendingan Kalau saran gue Mobil Bakal Banyak Dibengkelkan Maksudnya Enggak sih Gue rencana Mau masing White body Kalau Misalkan Ya lumayan lah 2 minggu 3 minggu Mungkin Pakai ini Dulu aja Daripada Kita Nanti Ganti Pas mesin Dateng Kita jadi Harus beli lagi Karena Kebetulan Ini belum ada Kendala Posisi sekarang Gitu Ya Mungkin Jalan Bajak Jalan Sampai Nanti Selesai Semua Supaya Nggak Nerempet Oke Siap Nanti Di pengerjaan Berikut Juga Sebelum Dinaikin Artinya Head Juga Karena Head Ini Lagi Yang Bakal Dipakai Nanti Sebaiknya Kita Buka Sama Sama Aja Nih Udah Dicuci Udah Dipersin Semua Kita Terang Lagi Kita Lagi Lagi Ya Tapi Ya Pas Bongkar Please Kabarin Gue mau Dateng Gitu Karena Yang kemarin Juga Gitu Om Pas mesin Jebol Saya Mau Dateng Tapi Yang buat Kali Ini Info Kapan Gue Akan Sepetin Untuk Dateng Untuk Lihat Biar Sama Enak Siap Oke Kalau Gitu Siap Gak Apa Saya Juga Terima Kasih Banyak Ya Oh Lu bareng Mau gue Ata enggak Siap Om Oke Boy Ini Mas Yupen Dari Pandorama Garage Ya Ya Kalian udah Tau lah Kurang lebih Ceritanya Seperti itu Gue juga Memakasih Juga Sama Yupen Udah Bantuin Build Mobilnya Walaupun Memang Bukan Kerjaan Dia Ternyata Memang Dari SP Itu Disupin Lagi Lu Berarti Jatuhnya Sup Di Sup Lagi Dari Bengkel Itu Maka Bengkel Ini Ya Kerjanya Pasti Sesuai Dengan Permintaan Yang Sebelah Sana Do Gitu Kan Dan Waktu Itu Kan Cuman Yang Rebuild Setelah Jebol Nah Sekarang Tadi Udah Ketemu Juga Sama Niko Sama Papi Nya Juga Dan Alhamdulillah Dari Pihak Papinya Mau Bertanggung Jawab Full Dan Sudah Udah Ada Istimasi Dari Hondanya Berapa Jadi Nanti Mesin City Ini Bakal Kita Bener Balikin Ke Spek Standar Ting 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 Semoga Gak ada Masalah Lagi Sama Sekali Harusnya Gak ada Halaupun Ada Masalah Itu Urusannya Honda Oke Bro Yupan Sekali Thank you Banyak Sampai Jumpa Lagi Berapa Lama Pemesanan Kurang Lebih Satu Bulanan Terus Nanti Pengerjaan Satu Bulanan Nanti Gue Bakal Update Terus Pokoknya Kita Kawal Terus Sampai Mesin Kembali Standar Normal Oke Segitu Video Kali Ini Gue Di Resendiri Jangan Lupa Ingat Fel Inget HSR